Yo, Mamen! Balik lagi sama gue, Dwi, di Game Project X92. Pada video kali ini, gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti velg di Real Racing 3. Simak terus videonya. Oke guys, jadi ini adalah velg dari bawaannya game. Di sini kita lihat untuk yang klasiknya, karena gue akan mengganti velg klasiknya. Oke, bentuk standar itu seperti ini ya. Di sini ada 6 velg. Oke, jadi bentuk velgnya sebagai berikut ya. Kita langsung aja ke TKP. Oke, kalian buka Zarchiver. Lalu kalian bikin velg backupnya. Nah, agar kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa balikin ke kondisi seperti semuanya. Oke, langsung aja di sini kita bikin plus. Terus pilih folder. Kita namain foldernya. Take up. RR3 ya. Sudah oke. Terus kita cari file real racing-nya. Di sini kita mulai cari file Android. Lalu data. Kita cari yang com.ie. Com.ie. Game R3 ya. Kita masuk ke file. Depot. Lalu cari file vehicle. Nah, ini kan banyak folder-folder dari mobil-mobilnya ya. Kita terus cari paling bawah. Nanti di situ ada file wheels. Oke, kita masuk. Nah, di sini gue akan coba mengganti salah satu dari wheels classic-nya ya. Kita ambil contoh classic 8. Lalu kita pilih file-nya. Lalu salin. Kita masukkan ke file backup yang tadi. Oke, kita paste aja. Lalu kita cari file modifikasinya ya. Di sini gue simpennya di file. Again. Real racing. Nah, di sini ada file. Kita buka dulu yang candy. Gue mau tahu candy itu kayak apa sih. Terus kita lihat. Oke, kita buka lagi. Nah, ini contoh file yang akan kita ganti ya. Kita black. Di sini ada pilihan ya. Kalau HP gue tuh GPU-nya Adreno ya. Masuk aja ke Adreno. Terus buka. Di sini gue mau ganti yang untuk wheel racing yang nomor 5. Kalau udah, kita copy semua. File-nya. Pindahin ke file yang akan kita tempel. Masuk ke Android. Data. Lalu com.ie. File. Depot. Ke file yang tadi ya. Kita cari ya. Oke, ke wheels. Nah, di sini gue mau ganti yang wheel klasik 8 ya. Oke, kita buka. Lalu kita pastik. Kalau udah dipastik ini, kita hanya akan mengganti namanya ya. Kita samain namanya sama yang di atas. Pertama-tama kita buang dulu. Yang file orinya. Hapus. Sini kita rename aja ya. Kita rename langsung ke klasik 8. Klasik 8. Bagus. Caranya. Tekan. Terus kita buka pertama. Ini diganti yang gini aja ya. Klasik. 8. Semuanya juga diganti ya. Semuanya juga diganti ya. Klasik. 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 Bers. Bers. etsu. Bers. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke game-nya. Kita buka game-nya, nah disini gue masih pakai yang velok standar ya, kita cari. Yang kita ubah tadi itu yang mana ya, nah ini adalah tampilan velok yang udah kita mode, keren kan? Karena yang lain belum kita ganti, silahkan kalian lakukan hal yang sama pada vel yang lain. Oke, jadi untuk vel downloadnya ada di link deskripsi bawah ya, silahkan kalian download. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa.